FC Inter News melaporkan bahwa Inter telah meminta informasi tentang Joseph Martinez kepada Genoa. Genoa memberitahukan bahwa mereka hanya menginginkan uang tunai untuk keepernya itu, dan valuasinya lebih dari 20 juta euro. Ilse Colo 19 melaporkan bahwa sudah ada permintaan dari Inter untuk keeper Genoa, Joseph Martinez. Penilaiannya adalah 20 juta euro, dan dalam beberapa minggu ke depan, Inter akan mencoba melakukan negosiasi nyata. Genoa juga dikabarkan sudah mengidentifikasi pewaris Joseph Martinez dalam diri Leo Roman yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Real Office. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Giovanni di Lorenzo sudah meminta untuk pergi dari Napoli, namun, pelatih baru Napoli Antonio Conte akan berusaha keras untuk mempertahankannya. Jika Giovanni di Lorenzo benar-benar meninggalkan Napoli, dia tidak akan pergi ke Roma atau ke Inter, dia akan pergi ke Juventus. Besok akan ada pertemuan pertama antara Conte, Direktur Olahraga Napoli dan Agendi Lorenzo. Tuto Sport melaporkan bahwa Marco Arnautovic terus menolak gagasan untuk meninggalkan Inter. Dengan Arnautovic, Lautaro, Turam dan Taremi, lini ofensif Inter tidak lagi memiliki slot kosong untuk Gudmundson. Oleh karena itu, seorang striker yang tumbuh di Akademi akan dibutuhkan, seperti Valentin Carboni, Oristaneo, dan mungkin Bonazzoli untuk memenuhi permintaan striker kelima pelatih Simone Inzaghi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa keeper Genoa, Joseph Martinez tetap menjadi alternatif utama dari Bento yang telah sepakat dengan Inter beberapa waktu lalu, tetapi Inter harus terlebih dahulu memverifikasi permintaan dari klubnya, Atletico Paranaense. Corriere dello Sport melaporkan bahwa meski kesepakatan dasar sudah tercapai, Lautaro Martinez akan resmi menjadi pemain Inter hingga 2029 setelah Copa America. Nyatanya, detail mengenai bonus masih perlu diselesaikan meski Lautaro sudah menerima gaji pokok sebesar 9 juta euro yang diajukan oleh Inter. Tutto Sport melaporkan bahwa pelatih Roma, Daniel de Rossi menginginkan Davide Fratesi di timnya musim depan. Namun, Roma akan mengalami kesulitan untuk mendatangkannya karena Inter tidak berniat menjualnya. Oleh karena itu, diperlukan proposal setidaknya 45 juta euro untuk membuat Inter mempertimbangkan penjualan Fratesi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Albert Gudmundson bersedia menunggu Inter. Dia siap melakukan lompatan dalam karirnya dan dia ingin melakukannya di Italia. Sementara itu, Inter terlebih dahulu harus mengurus hal terkait keluasan skuadnya, wakil Korea harus pergi, begitu pula dengan Arnaud Tovic. Genoa meminta 30 juta euro untuk Gudmundson, Inter kemungkinan besar akan mengajukan formula pinjaman dengan kewajiban pembelian plus memasukkan pemain muda atau mengorbankan Valentin Carboni yang dihargai Inter sebesar 35 juta euro. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nicolo Barella telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya di Inter hingga tahun 2029 dengan gaji sebesar 6,5 juta euro plus bonus, pengumuman resmi akan dilakukan sebelum euro 2024. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pertemuan berikutnya antara manajemen Inter dan agen Simone Imzaghi akan berlangsung antara besok hingga Rabu. Perjalanan perpanjangan kontrak Simone Imzaghi masih panjang, tidak hanya soal gaji, tapi juga durasi kontrak. Inter awalnya hanya memikirkan perpanjangan satu tahun, tapi Simone Imzaghi meminta diperpanjang hingga tahun 2027 dengan gaji 6,5 juta euro per musim dan bonus yang akan dikaitkan dengan kompetisi internasional. Pertemuan berikutnya ini juga akan dihadiri oleh Simone Imzaghi dan di dalamnya mereka juga akan membicarakan program untuk musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Joseph Martinez dan Albert Gudmundson menjadi target utama Nerazzurri. Kontak telah semakin intensif untuk membawa keeper Joseph Martinez ke Inter segera secara permanen. Sementara Gudmundson lebih rumit, Nerazzurri harus memberikan ruang baginya terlebih dahulu dengan menjual Arnaud Tovich yang tidak mau pergi dari Inter. Alessandro Buongiorno yang baru-baru ini dikaitkan dengan Inter menjadi target utama Napoli. Napoli sudah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro ditambah bonus 5 juta euro dan atau kompensasi teknis, sementara Torino meminta 45 juta euro untuk baik andalannya itu. Oleh karena itu, Napoli harus mengajukan tawaran baru yang harus mencapai jumlah permintaan Torino untuk membawa Buongiorno ke markasnya. Vincent Candela kepada Tuto Sport mengatakan, musim depan akan ada Napoli bersama Antonio Conte, Juventus bersama Thiago Mota yang akan memperkuat diri, dan Inter yang masih menjadi yang terkuat. Milan bersama Paulo Fonseca tidak akan mudah untuk bisa menang. Dengan segala hormat kepada Fonseca, Milan pantas mendapatkan pelatih seperti Antonio Conte. Levelnya harus tinggi jika menyangkut klub-klub tertentu. Milan adalah tim yang pantas mendapatkan pelatih yang telah memenangkan sesuatu yang lebih dalam karir mereka. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Mario Hermoso yang pernah dikaitkan dengan Inter dikabarkan telah yakin untuk bergabung dengan Napoli setelah pembicaraan yang menentukan dengan Antonio Conte. Kesepakatan telah tercapai dan pengumumannya mungkin akan tiba dalam beberapa hari ke depan. FC Internews melaporkan bahwa Hellas Verona dan pelatihnya Marco Baroni resmi berpisah. Sang pelatih dikabarkan akan mengambil alih kendali Lazio yang sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Igor Tudor beberapa hari lalu. Kapten Timnas Italia, Gianluigi Donnarumma kepada Tuto Mercato Web mengatakan, Barela sangat penting bagi kami dan dia tahu itu. Dia bekerja dengan baik dan dia pasti akan siap dan tenang. Dia akan memberi bantuan yang bagus bagi Timnas Italia di Euro 2024. Di lansir FC Internews, mantan striker Juventus, David Rezeguet mengatakan, Juve selalu terbiasa menang, saya telah melihat peningkatan dan mereka perlu melanjutkan hal ini, ditambah Inter dan Napoli telah menjadi protagonis dan bagi Juve, ini tidak baik untuk musim depan.